Halo Jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama Kali ini saya akan menunjukkan proses muat Di pelabuhan khusus milik Aman Mineral Nusa Tenggara Ini tampilan dari gudang stokpelnya Ini tampilan dari siplodernya dengan jutnya Conveyornya tertutup Yang saya sorot ini Namanya teleskopik jut Jadi jutnya bisa naik turun Dan bagian ini adalah retrakable siplodernya Jadi siplodernya bisa Memaju mundur Untuk dipanjangkan Dan ini adalah rumah pinion gearnya Sebagai poros asnya Seperti ini tampilannya Poros as yang mulai berputar Sehingga siplodernya Bisa berputar ke atas palka Nah ini namanya teleskopik jut Dan ini ruang operator cabinnya Jadi nanti operator akan memonitor Pergerakan dari jut Serta siplodernya Dan dia akan memutar siplodernya Hingga tepat di atas palka Di bagian bawah jut ini Yang berwarna kuning Itu dilengkapi tutup Dan sebelumnya sudah dilepas Ditaruh di deck Saya akan sorot lebih dekat Untuk swing Swingnya siplodernya Hingga ke atas palka Untuk loading rate Di pelabuhan khusus ini Itu loading ratenya Antara 800 Hingga 1000 per jam Jadi selama Saya muat di pelabuhan khusus ini Itu rata-rata loading ratenya 800 ton per jam Semoga apa yang saya tampilkan ini Bisa menjadikan referensi Bagi pelabuhan senior Maupun pemula Yang hendak memasuki Atau hendak memuat Di pelabuhan khusus Di BNT ini Nah ini Retractable siplodernya Mulai diperpanjang Hingga nanti Teleskopik jutnya Sampai di pertengahan Kargo Atau di pertengahan palka Anda perhatikan Anda perhatikan terus Untuk siplodernya Mulai di Perpanjang Saya sorot Lebih dekat Lagi Anda perhatikan frame Frame yang saya sorot ini Frame yang saya sorot ini Frame yang bergeser Terlihat bergeser di Tiang-tiang frame-nya Dari roda pernahannya Sebagai perwira jaga Selain memperhatikan pergerakan dari siplodernya Kita juga pastikan Bahwasannya Ujung dari siplodernya Memiliki jarak aman Dengan Hatch cover Atau tutup palka Nah ini Tampilan dari Cooper konsentrak Jadi seperti ini Mematan Cooper konsentrak Dia berwarna Abu-abu Saya ulangi kembali Sebagai Mualim jaga Anda juga harus Memastikan jarak aman Antara Siplodernya Dengan Tutup palka Agar tidak Terjadi Benturan Dan apabila Ada pergeseran kapal Maka Masih ada Jarak yang aman Ini saya sorot dari Sebelah kanan Seperti ini Tampilannya Jadi pastikan Di kanan Kirinya Siplodernya Ini jaraknya aman Jadi di saat Kondisi Emergensi Apabila Masih ada Jarak yang aman Kita bisa Meminta Untuk Siplodernya Ditarik Nah ini Kemuatan sudah Mulai Mengucur Kedalam Palkan Jadi Jadi Muatan ini Agak basah Kalau agak basah Dia Warnanya Agak Kehitaman Ini Poros Asnya Jadi ada Pinion Kir Di Dalam Tampilan terminal Seperti ini Oke sekarang Saya ambil gambar Dari atas Anjungan Nah ini setelah Melepas Tutup Cutnya Cut mulai Ditarik ke atas Jadi Cover teleskopi Cut dilepas Lalu Digulung ke atas Untuk Teleskopi Cutnya Untuk persiapan Swing ke kanan Setelah Swing ke kanan Baru Di Perpanjang Karena ini Cutnya Maaf Karena ini Siplodernya Retractable Jadi bisa Keluar dan masuk Diperpanjang Jadi dia Sistemnya Menggunakan Rel Dan Roda Nah ini Proses Swing ke kanan Disertai Memperpanjang Siplodernya Dan Anda Lihat Di deck Mualim Jaga Harus memastikan Pergerakannya Aman Jadi Mualim Jaga Tetap Memonitor Pergerakannya Dari video ini Saya berharap Bisa Menjadikan Referensi Bagi Pelaut senior Pemula 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 Bahkan Kadet Yang Tahap Belajar Apabila Pertama Kali Atau Belum Pernah Memasuki Terminal PT Aman Mineral Nusa Tenggara Sehingga Dengan Video ini Bisa 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 Menjadikan Referensi Untuk Persiapan Muad Di Terminal Khusus Ini Atau Pelabuhan Khusus Ini Oke Splodernya Mulai Diperpanjang Kalau Terima Sampai Sampai Terima kasih telah menonton Zip loader diperpanjang Sampai Telis popik jut benar-benar tepat di Pertengahan palkan Sehingga mualim 3 tetap memonitor Atau mualim jadanya tetap memonitor Dan memberi tahu kepada operator Bahasanya Telis popik jut Tepat di Pertengahan palkan Sudah lihat mualim jadanya masih Tetap di hidup Memonitor Oke semoga video paparan Proses muat ini Bermanfaat untuk Anda Begitu juga video sebelumnya Proses sandar Bisa menjadikan sumber referensi untuk Anda Yang tidak memasuki atau muat Di pelabuhan khusus BINETE Terima kasih atas kunjungannya Sampai jumpa kembali di channel yang sama Sampai jumpa kembali di channel yang sama Terima kasih atas kunjungannya